selamat menikmati maksudnya real gitu jadi jawab sama Ibu Wiko ya jadi tetap menurut WHO ya kalau penularan dari corona ini kan tetap droplet ya dan droplet ini muncul dari percikan bersin ataupun batuk dari penderita jadi kalau terinfeksi tadi kita sudah membahas nih ya mungkin para pendengar belum dengar gitu ya pembicaraan kita sebelum online soalnya tadi bisik-bisik bisik-bisik, jadi ada HOC gitu yang bilang bahwa kentut eh batuk, ketut itu lebih aman daripada batuk katanya gitu ya, tapi kemudian ada juga yang bilang bahwa kentut pun berbahaya bagi yang pada saat terkena COVID gitu ya ternyata setelah dibaca di penelitiannya bahwa jadi pengen ketawa-ketawa juga gitu ya jadi penyebaran corona COVID-19 melalui kentut ini masih kurang penelitiannya gitu, jadi penyebarannya adalah saat menyeram tinja karena itu kalau ada penutup lebih baik ditutup ya dok ya jadi tidak ada percikan menurut penelitian dari mana ini yang mengatakan bahwa hingga kini belum ada penelitian kentut menjadi media penyebaran corona COVID-19 jadi yang selama ini beredar itu masih sebatas asumsi ya oke jadi perlu kita ketahui lagi bahwa betul sebut karena ini yang kesempatan melalui droplet ya dan dan satu hal lagi ada informasi juga bahwasannya virus ini bisa melayang-layang di udara selama delapan jam iya iya nah perlu kita seperti nyamuk gitu ya betul seperti nyamuk virus ini memang dikonfirmasi tidak punya sayap ya ya tidak bisa kemana-mana cuma nah cuma ini ada cumanya jadi virus ini tetap butuh media media untuk melakukan penyebaran intinya begini virus ini jika keluar melalui droplet kemudian dia melekat di debu nah justru debu ini yang bisa menjadi media perantara dan kalau tidak ada angin dia tidak bisa melayang-melayang jadi perlu kita ketahui virus ini tetap lebih berat daripada udara jadi dia ada kecenderungan untuk jatuh ke tanah atau ke permukaan di bumi apa saja jadi yang penting adalah melakukan kebersihan ya bisa lakukan desinfektan dan lain sebagainya sehingga yang jatuh ke permukaan bumi ini bisa mati yang penting yang penting seperti itu jangan terus kita berasumsi karena dia melayang-layang kita tahan nafas terlalu lama atau kita terus panik ya himbauan untuk memakai masker di luar itu sebenarnya sejalan dengan informasi tersebut tapi perlu kita ketahui medianya tetap harus ada baik sehat atau tidak sehat disarankan saat keluar rumah harus memakai masker nah itu terutama kalau ada debu dan lain sebagainya tadi saya sudah sampaikan droplet bisa menempel ke debu dan dia bisa melayang di udara sesuai dengan kecepatan angin dan ini bisa masuk ke pernafasan seseorang yang sehat sehingga bisa muncul terjadinya gejala gitu ya jadi pada intinya kita bisa terinfeksi kalau ada kontak langsung ataupun menyentuh permukaan benda yang tadi ya terkontaminasi kemudian kita menyentuh area wajah nih tanpa cuci tangan dulu gitu ya jadi pada beberapa kasus memang gejala corona covid bisa menimbulkan di area dok ya kalau kita terkontaminasi karena PSSnya bisa aja tapi kalau kentut sepertinya belum ada jadi buktinya butuh bukti lebih banyak lebih banyak lagi jadi berbahaya atau tidaknya kentut terkait penyebaran corona covid-19 ini masih jadi perdebatan jelas virus ini sebelumnya bisa dideteksi dari PC seorang yang terinfeksi nah untuk itu kita semua masih butuh lebih banyak bukti lagi apakah dengan kentut bisa menyebarkan corona atau tidak jadi memerlukan banyak bukti lagi tapi kita diminta untuk tetap berhati-hati dengan cara melakukan perilaku hidup bersih dan sehat seperti halnya dengan jasad orang yang meninggal karena covid-19 jadi sebenarnya bukti bahwa setelah meninggal dia bisa menularkan lewat cairan ini juga masih perlu penelitian secara lebih jauh cuma memang protokol dari medis untuk penanganan jenazah akibat penyakit menular seperti yang sedang dilaksanakan sekarang ini jadi dilakukan pembungkusan secara berlapis kemudian baru dikebumikan dan itu menurut penyakit menular semuanya semua jenis itu sudah aman sedangkan tadi berkaitan dengan apakah orang meninggal masih bisa menularkan itu masih butuh penelitian lebih lanjut karena banyak sekali masyarakat yang menjadi apa itu namanya provokator untuk memprovokasi para masyarakat agar tidak menerima jenazah yang meninggal karena akibat positif covid-19 sikap hati-hatian tetap harus kita laksanakan karena di musim pandemi ini semuanya bisa mungkin tapi perlu kita ingat terimalah info yang memang bisa dipertanggungjawabkan jangan segala hoa kita terima terus kita lakukan cross-check kita forwardkan atau kita hembuskan menjadi sesuatu yang lebih membuat masyarakat panik betul bahkan kemarin aja ada yang mengatakan bahwa Bekasi itu sudah tidak ada yang positif covid-19 itu dibikin status dan langsung dikomendo sama Dian tolong jangan menyebarkan berita hoax karena banyak banget ibu berita-berita yang mengatakan bahwa salah satu daerah atau salah satu provinsi sudah bebas dari covid-19 seperti itu dan itu juga mungkin harus berhati-hati juga dalam memberikan informasi yang seperti itu harus saring dulu harus saring dulu sebelum di-share jangan sampai beritanya belum pasti belum diakinkan tapi sudah diselelarkan betul dan hoax selanjutnya ini mengenai orang yang masih bingung dengan yang namanya berjemur bu katanya berjemur itu bisa membunuh covid-19 nah yang dimaksud sebenarnya untuk berjemur itu apa bu ya berjemur pada jam-jam tertentu memang bukan hanya virus covid aja gitu ya semua virus pun bisa terhindar gitu ya dok tapi dibalik dengan berjemur itu kan ada sinar yang dibutuhkan oleh tubuh sehingga menimbulkan antibody menimbulkan daya tahan tubuh ataupun meningkatkan daya tahan tubuh justru kenapa harus berjemur karena untuk meningkatkan daya tahan tubuh sehingga dengan daya tahan meningkat otomatis virus pun akan dibunuh dengan antibody tersebut yang sudah terbentuk dan waktu yang baik untuk berjemur adalah sekitar pukul 10 katanya ya dan cukup dengan 15 menit saja jangan lama-lama nanti hideng oke jadi saya menambahkan saja bahasanya menjemur itu kalau kita point to point bahasanya berjemur bisa membunuh covid itu belum cukup bukti ya jadi seperti kata Bu Ike tadi nyampaikan bahasanya berjemur ini akan menginisiasi vitamin D yang salah satunya yang ada di dalam tubuh kita dia bisa meningkatkan proses imunitas tubuhnya jadi justru yang membunuh itu imunitasnya bukan terkena paparan panas matahari terus langsung mati virusnya kalau itu yang kita pakai berarti di negara Arab pasti yang panas di gurun yang panas atau di daerah perlintasan katul istiwa pasti tidak ada covid-19 tapi buktinya beberapa negara yang memang berada di garis katul istiwa tetap terkena terkena kasus pandemi covid-19 jadi perlu kita terima dengan bijak informasi yang ada jangan sampai terus kita lakukan seperti bertindak tanpa berpikir berjemur terus kita jemur bayi sampai kosong atau kita berjemur terlalu lama karena yakin sekali bahasanya ini akan mematikan covid-19 yang ada di dalam tubuh kita terus kita berjemur terlalu lama justru akan memberikan efek penyakit yang lain contohnya kanker kulit ada satu hal lagi yang mungkin sekarang sedang jadi tren atau hoak yang paling bagus yang Donald Trump minum apa itu disinfektan itu juga hal yang sebenarnya tidak tidak layak jadi oke lah desinfektan itu memang bisa membunuh kuman tapi kalau kita minum desinfektan kita yang juga akan terbunuh jadi sinar matahari akan membunuh virus atau bakteri begitu masuk ke dalam ruangan misalkan virusnya atau bakterinya ada menempel di setiap benda itu bisa dengan sinar matahari tapi dengan membunuh virus yang ada dalam tubuh bagaimana caranya yaitu dengan berjemur nah jemur itu adalah untuk meningkatkan tadi daya tahan tubuh atau membentuk antibody tubuh yang ada di dalam tubuh virus yang ada di dalam tubuh jadi matahari itu mempunyai dua mata pisau yang tajam jadi tidak semua sinar matahari bisa kita jadikan untuk antibody karena sinar matahari pun akan bisa merusak lapisan kulit juga jadi kita perhatikan harus jam berapa kita berjemur karena kebanyakan sinar matahari pun tidak baik untuk kesehatan iya seperti itu bahkan banyak sekali hoax-hoax yang beredar lagi ya mengenai berjemur terus juga kentut tadi yang sudah dibahas dan bahkan katanya virus corona itu bisa hidup di udara dan lain sebagainya mungkin nanti kita bakal bahas lagi untuk lebih lanjutnya atau kemana-mana serta terus beras sama Dian Madrim dan juga Puskes Mas Camin selamat menikmati